Setelah Yolanda Sekretaris Amarmahendra mendapatkan informasi mengenai kasus Nino, termasuk informasi mengenai Aldobaran, nantinya Pak Amarmahendra sangat terkejut dan syok saat ia mengetahui ternyata kasus yang ia tangani ini berkaitan dengan keluarga Al-Fahri, teman lamanya Amarmahendra. Pengacara Amarmahendra berpikir ia tidak akan pernah melupakan kebaikan Al-Mahrum Pak Hartawan dan juga Mama Rosa, mengingat Pak Hartawan dan Mama Rosa sangat berjasa ke dirinya pada waktu itu. Pengacara Amarmahendra tidak mungkin membatalkan kerjasamanya untuk menangani kasus Nino ini, akan tetapi Pak Amar hanya bisa membantu sebisanya karena Pak Amar tidak ingin mengecewakan Al-Mahrum Hartawan. Apalagi, menurut undang-undang, Nino memang tidak berhak untuk mengambil hak asuh Reina dari Aldobaran dan Andin. Terima kasih telah menonton!